Halo guys, mungkin ada dari kalian yang mempunyai teman yang kerjaannya membuka chat whatsapp orang lain. Kalau isi chat yang gak tau privasi banget sih gak apa-apa, tapi kalau isi chat yang dibuka oleh teman kalian bersifat privasi banget, tentu ini akan menjadi masalah bukan? Nah, untuk mengatasi teman kalian yang hobinya membuka isi chat whatsapp orang lain, kalian bisa mengatasinya dengan mengunci chat whatsapp. Ingat, yang akan kita kunci ini chat whatsapp yang kita pilih sendiri, bukan aplikasi whatsapp yang kita kunci. Untuk bisa mengunci chat whatsapp, kita forum menginstall aplikasi yang bernama chat locker for whatsapp. Silahkan kalian install aplikasi ini di playstore. Jika sudah berhasil terinstall, langsung saja kalian buka aplikasinya. Lalu, silahkan kalian buat ke atas aninya. Kalian type pinable. Lalu, kalian izinkan layanan aksibilitas untuk aplikasi whatsapp chat locker. Lanjut lagi, kalian type icon gear yang ada di atas. Maka, kalian akan dibawa ke menu mulai otomatis. Silahkan kalian izinkan aplikasi whatsapp chat locker, untuk dapat mulai secara otomatis. Jika hape kalian mempunyai fingerprint, maka secara otomatis aplikasi ini akan langsung mengaktifkan fitur fingerprint. Jadi nantinya, selain bisa membukainya dengan kata sandi, kalian juga bisa membukainya dengan fingerprint. Oh iya, karena disini saya pakai aplikasi Xiaomi, dan Xiaomi sendiri tidak mengizinkan aplikasi untuk dapat menampilkan pop-up di latar belakang, Maka, kita perlu mengizinkan terlebih dahulu aplikasi ini, untuk bisa menampilkan pop-up di latar belakang. Caranya, kalian pergi ke setelan, APL, Kelola aplikasi, Lalu kalian cari aplikasi whatsapp chat locker. Pilih perizinan lainnya, Lalu kalian izinkan aplikasi ini, untuk bisa menampilkan pop-up di latar belakang. Silahkan kalian kembali lagi ke aplikasi whatsapp chat locker. Sekarang, kita akan tambahkan chat atau grup whatsapp yang ingin kita kunci. Caranya, Kalian tap account plus yang ada di bawah, Lalu kalian pilih chat atau grup whatsapp yang ingin kalian kunci. Sebagai contoh, disini saya pilih chat pacar. Dan sekarang, chat pacar yang sudah berhasil terkunci. Sekarang, kita akan coba langsung lihat, Apakah chat pacar tadi sudah berhasil terkunci, Atau belum? Dan jawabannya sudah berhasil terkunci. Kalian bisa membuka chatnya dengan kata sandi yang telah kalian buat tadi, Atau kalian juga bisa membukanya dengan fingerprint. Jika kalian ingin menonaktifkan kata sandinya, Kalian tinggal buka kembali aplikasi whatsapp chat locker, Dan lalu kalian tap account gemboknya, Sampai gemboknya terbuka seperti ini. Maka sekarang, Kata sandi untuk chat pacar sudah berhasil di nonaktifkan. Oke, terima kasih sudah menonton, Dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton,